Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali. Pada hari ini, pada semester ini, Bapak masuk mata kuliah manajemen pemasaran transkional. Semeter 4, jadi pemasaran pilihan pilihan. Jadi mahasiswa itu wajib mengambil 3 mata pilihan. Jadi MPI ini merupakan mata kuliah pilihan boleh diambil, boleh tidak diambil. Tapi untuk mencapai sajana ekonomi, mahasiswa harus wajib mengambil maksimal 9 SKS untuk 3 mata kuliah pilihan. Pada semester ini, Bapak bertanggung jawab ada 3 dosen yang mengasuh mata kuliah manajemen pemasaran transkional, yaitu Bapak sendiri, Pak Adi Musalim di CNPM, Buk Putih PBASRI, SCMAC, dan Buk Begita, SCMM. Buk Begita mengadakan MPI di kelas A1, Bapak di kelas A2 dan kelas CEPGC, dan Buk Putih PBASRI kelas A3 dan kelas A4. Pada semester ini, kita masih mengaksanakan perpilihan sadaring mengingat pandemi COVID-19 masih menunjukkan tren mereka yang positif, sehingga kita masih melakukan perpilihan sadaring. Pada semester ini, Bapak akan menjelaskan akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester manajemen pembelajaran nasional. Jadi, selama kuliah dari ini, jadi mahasiswa harapan dapat tetap mengikuti perusahaan kesehatan di rumah, baik-baik di rumah maupun di luar rumah, itu selalu memakai masker, tunjuk tangan, dan makan makanan bergizi, dan jangan kesehatan, sehingga masyarakat sehingga dapat mengikuti perpilihan sadaring. Jadi, dengan COVID-19 ini bukan satu lingkungan psikologi, lingkungan yang dapat memberi ancaman dan peluang. Jadi, COVID-19 bisa memberi dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi kita adalah dengan COVID-19 kita belajar adaptasi dengan teknologi, kita tahu tentang teknologi, terutama bagaimana kita menggunakan Zoom, Google Meet, yang tidak tahu jadi tahu. Sehingga ancaman itu banyak perusahaan yang bangkut, yang jatuh karena apa di COVID-19. Oke, kita akan share screen tentang perpilihan ini. Kita akan share screen support tentang RPS MPI. Oke, jadi Rp. Dapak dapat lihat di layar, manajemen pemasaran internasional. Jadi, di sini ada tiga kata, ada manajemen pemasaran internasional. Jadi, kalau ditanya apa bedanya antara menentukan pemasaran, jadi di sini sudah-sudah telah belajar mata penuliah manajemen pemasaran satu dan manajemen pemasaran dua. Jadi, bedanya dengan ini, kita sekarang berkaitan pada kelas internasional. Jadi, kelas A2 dan kelas C, Bapak yang masuk. Ini dia ajak di ini adalah RPS. Jadi, RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Jadi, pengasaran manajemen, mata pelanya manajemen pemasaran terasional, kodohnya manajemen salah itu ya. S3, 9, 4, 7. Masanya Bapak sendiri. Jadi, mata pelanya ini adalah, mata pelanya ini bertujuan agar mahasiswa memahami berbagai konsep dan metode pemasaran internasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dunia tersebut dipoleh melalui referensi tertulis dan observasi di pusat internas tempat. Jadi, standar kompetensi yang dicapai adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan kinerja pemasaran nasional dalam konteks Indonesia. Sumber bukunya, pertama wajib, Graham Kastoketora, Pemasan Nasional, dan Keegan Warren. Warren J. Keegan, bukunya Pembelajaran Global. Ini wajib. Pendukunya, Sibamora Boleh. Ya, Todd Henry Sibamora. Bukunya, Ekonomi Nasional, Jakarta. Jadi, sudah juga bisa mencari buku ini di internet, browsing, cari. Buku Pegangan Management Pembelajaran Nasional. Atau beli ke olah saudara punya dana, dan cari buku Management Pembelajaran Nasional. Jadi, sistem pembelajarannya, pertama, kita ada 14 kali pertemuan, kita ada 14 kali pertemuan dengan 2 ujian. Pertemuan Pembelajaran Nasional kita akan ujian semester. Jadi, pada pertemuan pertama, kita akan belajar tentang sejarah perangkat nasional dalam konteks Indonesia, jadi sepanjang global. Jadi, tujuannya adalah kompetensasi yang sudah capai 5 saat. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perangkat nasional dan sebag-sebagnya. Jadi, peringatan pembelajaran ini kita bisa mencari cerama, terkadang kalau Bapak harus pakai Zoom, mungkin masalah kota mahasiswa yang tidak bisa, Bapak pakai Zoom, tapi dengan Bapak mencari cerama di sini, buat cerama, dan setiap cerama ini, nanti Bapak menjelaskan, Bapak beri poal, latihan di rumah, dan mahasiswa harus menjawab dengan menggunakan video rekod pakai YouTube. Kemudian, ini pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga, kita akan belajar kerjasama ekonomi regional dan dunia. Jadi ekonomi kooperasi. Kita akan belajar di kerjasama ekonomi. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan lingkungan ekonomi pemasan nasional. Jadi, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pemasan nasional. Ada mikro, makro, dan sebagainya. Yang kita akan belajar pada pertemuan kedua dan tiga. Kita bertemu karena ini banyak dan tuas. Banyak ada pestel dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan keempat, kita akan belajar masalah faktor reaksi budaya dan sosial se-regional dan implikasi yang terhadap pemasan nasional. Jadi di sini, kalau pusat itu melakukan pemasan nasional, pusat itu harus memahami budaya dan sosial se-regional. Dan ini dapatkan mampu menjelaskan lingkungan sosial dan budaya pemasan nasional. Jadi penting untuk kita pelajari. Jika Anda ingin go internasional, Anda harus memahami, harus mempelajari karakteristik budaya sosial se-regional dan implikasinya terhadap kategori pemasan nasional yang kita lakukan. Kemudian pada pertemuan kelima, kita akan berbicara, akan belajar, politik secara rekenal dan implikasinya terhadap kaitan pemasan politik dan ekonomi terhadap pemasan nasional. Jadi masalah mampu menjelaskan lingkungan politik dalam pemasan nasional. Tujuannya, masalah pertama akan mampu menjelaskan lingkungan politik dalam pemasan nasional. Pada pertemuan ke-6, kita akan belajar bagaimana karakter hukum setelah regional dan implikasinya terhadap pemasan bagi cara pemasan hukum. Jadi sini masalah mampu menjelaskan lingkungan hukum dalam pemasan nasional. Pertemuan ke-7, kita akan memasuki bagaimana strategi buat pasar. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri. Ini kita akan belajar. Esensi, ales, dan sebagainya. Kita akan mempelajari di pertemuan ke-7 ini bagaimana strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Di sini kompetensi yang dapat adalah mahasiswa mampu menjelaskan strategi ekspansi pasar. Bagaimana cara Anda memasuki pasar luar negeri. Kenapa Anda mau memasuki perusahaan negeri. Kita akan belajar di ini strategi masuk pasar. Pertemuan ke-8, kita ada ujian tengah semester. Jadi materi yang akan diujian adalah bab 1 sampai bab 7. Nanti dalam ujian semester ini biasa ada beberapa soal, Anda jawab dengan menggunakan video rekod melalui YouTube. Bapak tidak mau menggunakan pakai PDF, pakai Word, karena kalau pakai PDF, banyak mahasiswa tinggal pilih pasta, minta kawan, kirim, dan berarti nama. Ini jawabannya sama semuanya. Jadi itulah banyak nilai masalah MDSC, karena jawabannya sama. Sehingga Bapak menggunakan cara pakai video rekod ke YouTube, sehingga Anda, walaupun Anda punya sama, tapi Anda pasti beda dalam penampilan, dalam bicara, karena ada yang berbeda dengan video rekod. Oke, pada pertemuan ke-9 semester, kita akan belajar beragam strategi rencana produk internasional, apa itu produk internasional. Jadi mahasiswa akan mampu merancang strategi produk dalam produk internasional. Jadi kalau kita mau berkompetisi, selalu memenangkan persaingan di internasional, kita selalu berinovasi, mengembangkan produk baru, kita merancang produk kebutuhan pasar internasional. Pada pertemuan ke-10, kita akan belajar beragam strategi rencanaan harga internasional, pesan iklan. Jadi di sini mahasiswa tidak pernah mampu untuk merancang strategi harga dalam internasional. Bagaimana menerima harga? Kemudian pada pertemuan ke-11, kita akan belajar beragam strategi metode distribusi internasional supaya cain manajemen internasional. Apa itu distribusi? Di dalam mata pelatih. Pemasaran 1 dan 2, kita telah belajar apa itu distribusi. Jadi bedanya kalau kita belajar MPI, distribusinya di tingkat internasional. Kemudian pada pertemuan 12, si mahasiswa akan mampu merancang strategi distribusi dalam pemasaran internasional. Dalam pertemuan 2013, kita akan belajar beragam strategi komunikasi pemasaran internasional. Bagaimana membuat pesan siapa agensinya, apa medianya. Kita akan belajar tentang strategi komunikasi internasional. Mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi pemasaran dalam pemasaran internasional. Pada pertemuan ke-14, kita akan belajar implikasi pemasaran internasional bagi negara maju, berkembang, negara berkembang, dan negara biskin. Jadi kita akan belajar bagaimana pemasaran untuk negara maju, negara berkembang, dan negara biskin. Ini satu masalah negara berkembang. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan akibat-akibat pemasaran internasional. Kemudian pada pertemuan ke-15, kita akan belajar tentang beragam organisasi, pihak anti-globalisasi, dan alasannya. Kenapa mereka itu anti-globalisasi? Kenapa? Kita akan belajar dalam pertemuan ke-15 ini. Yaitu kita pada pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Sama, dan juga beberapa soal, ada soal di JOM, atau di Google Classroom, di WA, soal tentang teori MPI, dan video. Di video Anda tonton, Anda sinta pertanyaan dan jawab, dan Anda wajib mempunyai rekod jawab untuk kuas Anda, dan kumpulkan posting link di Google Classroom atau di WA. Ini penilaiannya, komponen penilaian. Jadi pertama, partisafsi kelas 10%. Jadi di sini tidak hanya kehadiran. Kalau Anda hanya hadir saja, nilai tidak bisa 10. Hadir itu suatu syarat untuk bisa ikut ujian akhir. Minimal 75%. Tapi belum tentu Anda dengan 100. Karena partisipasi itu diskusi, menjawab soal, itu partisipasi kelas. Tapi kalau mulai JOM itu, di kelas JOM itu Anda berdiskusi, bertanya, menjawab, itu didilai. Jadi semakin aktif Anda menjawab, itu mungkin bisa mendapatkan 10. Jadi pada saat kelas itu tidak hanya hadir saja, tapi kegiatan Anda di kelas, bertanya, menjawab, menjawab soal, diskusi, dan sebagainya itu namanya partisipasi kelas. Jadi kalau Anda hadir 100%, belum tentu nilai 10. Tapi kalau Anda cempat pasti, diam, tidak buat apa-apa, hadir-hadir, itu nilainya bisa 8, bisa 7, bisa 9. Agar untuk 10 itu harus lengkap, aktif di kelas. Dan itu adalah syarat untuk ikut ujian. Jadi manusia bisa ikut ujian, jika keadaan itu minimal 75%. Kemudian tugas terstruktur itu adalah presentasi, ada dosen yang menggunakan presentasi topik, dengan support point, atau diskusi, atau menjawab pertanyaan. Jadi nanti setiap akhir Bapak ini, Bapak akan membuat tanyaan, dan masyarakat menjawab dengan menggunakan video record dan nanti linknya itu diposting di grup WA. Setiap pertemuan ada soal, dan masyarakat terus jawab, dengan cara video record, mulai YouTube, dia akan dipinta lagi, Anda harus kerjakan, itu tugas, tugas terstruktur. Dapat dari 20 apabila Anda selalu mengerjakan tugas yang di Bapak berikan. Kalau ada 15 pertemuan, berarti ada 15 video. Karena setiap Bapak itu akan diteguti oleh pertanyaan. Jangan tunggu ke teman siswa, beberapa tidaklah sulit. Kalau Anda aktif, Anda rajin, bisa mendapat nilai A. Tapi kalau Anda dapat nilai A, B. Kalau Anda tidak aktif, rajin, bisa dapat C dan D. Dengan Anda pilih, kalau Anda mau dapat A, B, rajin. Kalau Anda mau dapat D, D, silakan bermas-maras, jangan kerjakan tugas, mas dapat D, silakan Anda pilih, mau dapat D atau mau dapat A. Kalau dapat D, silakan bermas-maras, dan belajar, ini yang tugas. Tapi kalau Anda mau nilai A, B, harus bekerja keras, harus belajar. Mengerjakan semua tugas dosen, dengan baik dan benar. Oke, kemudian kita ada ujian tengah semester, bobotnya 30%. Kalau tugas terstruktur, yaitu presentasi dan diskus penerbangan itu, berubahnya 20%. Tapi kalau ujian tengah semester, 30%. Dan ujian tengah semester, tadi Bapak juga wajib menjawab dengan video rekod jawaban UTS-nya. Baik UTS maupun UAS itu, jawabannya dilakukan dengan video rekod di YouTube. Kalau UTS itu berubah 30%, dan ujian tengah semester, berubah 30%. Andai kata Anda, seandainya Anda ini menerjakan pasrah sepas 10, tugas 20-30. Tapi kalau ujian salah, bisa dapat E. Jadi kalau Anda mau dapat A, pertama, harus ikut tumpah-tumpahnya. Harus aktif di gelas, bekerja keras terstruktur, ikut ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan kalau untuk UTS dan UTS, jawabannya bagus, sebenarnya. Harus benar, harus salah. Jadi sini ada pendapat A. Banyak masuk kalau tidak. Banyak-banyak berpendapat kalau sudah aktif di kelas dan sudah mendapatkan tugas-tugas, dapat atau tidak. Bukan 30%, 30% nilainya. 30% itu E. Jadi kalau yang tugas tidak ikut ujian, tidak ikut ujian akhir, dan kalau ikut ujian pun dengan ujian akhir, tapi jawabannya salah, bisa dapat C, bisa dapat D. Maka semuanya harus dikerjakan. Dan baik. Oke, jadi kita akan lanjut ke materi. Bab satu, kita belajar tentang bisnis internasional. Karastik bisnis internasional. Sekarang ini kita sudah memasuki era globalisasi. Jadi era globalisasi ini cekat jelas. Menunjukkan hubungan, ketekaitan, dan ketegantuan antarbangsa dan antarmanusia di dunia. Jika tidak bisa hidup sendiri. Dengan Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Selalu saling berhubungan, saling berkait. Tidak bisa hidup sendiri. Salah satu sebab globalisasi adalah kecenderungan segala sesuatunya itu berpengar terperekonomian dunia. Globalisasi itu, perekonomian itu merupakan satu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Negara-negara disuruhnya menjadi satu kegiatan pasangan semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritual negara. Jadi kalau kita berbicara globalisasi, tidak terlepas dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Jadi ekonomi mengerti batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai kritik yang sama dengan internasionalisasi. Jadi ada yang mengatakan bahwa globalisasi itu sama dengan internasionalisasi. Ada yang mengatakan beda. nanti akan ada perbedaan antara globalisasi dan internasionalisasi. Sehingga kedua istilah ini saling dipertukarkan. Ada yang mengatakan internasasi, ada yang mengatakan globalisasi. Ekonomi internasional mencakup masalah hubungan ekonomi antar negara. Jadi internasional bisa antar dua negara, antar tiga negara. Indonesia dan Malaysia itu internasional. Indonesia, Malaysia, dan Thailand internasional. Jadi itu antar negara. Inter itu antar nasional bangsa, antar bangsa. Jadi berpulai lagi bahwa ekonomi internasional itu mencakup masalah hubungan antar negara satu dengan negara lain. Minimal dua negara. Bukan satu negara. Satu negara itu ekonomi regional, ekonomi domestik. Satu negara. Hubungan ekonomi yang dimaksud di sini tidak mencukup tiga bentuk yang berbeda satu sama lain. Meskipun yang satu saling berkaitan dengan saat lain. Hubungan ekonomi tersebut dapat berupa pertukaran hasil atau output, pertukaran misalnya atau hubungan hutang-hutang. Bisa jadi kita ekspor barang, ekspor impor barang atau produk, atau kita juga bisa hutang-hutang, kita minjam uang ke IMF. Itu juga namanya kegiatan ekonomi internasional. Pembuan ekonomi kita hutang, kita bisa pertukaran sesuatu atau output produksi, kita bisa bertukar teknologi, itu juga termasuk hubungan ekonomi internasional. Kegiatan ekonomi internasional. Jadi kita Indonesia tidak bisa bersendiri, tidak bisa bersendiri tanpa bantuan negara lain. Semua negara lain tidak bisa bersendiri. Indonesia kaya sebuah daya alam, kaya Singapura itu tidak mempunyai sebuah daya alam. Mereka Singapura bisa pilih sama, saling pilih sama. Tapi Singapura hebat di bidang teknologi ini. Jadi pengertian hasil atau output, mengikuti output barang, baik yang berupa barang maupun jasa dari negara dengan output negara lain. Kaya bertukar, saling bertukar output negara kita dengan output negara lain. Jadi hubungan tukar-bukar ini disebut dengan hubungan perdagangan. Jadi hubungan perdagangan. yang juga bisa tukar saling produksi atau foto produksi. Yang maksudnya dalam saling produksi mengodal, kerja, dan penuhi. Jadi kita bisa mengirim tangan kerja Indonesia ke Taiwan, ke Saudi. Itu artinya pertukar saling produksi atau foto produksi. Atau Amerika mengirim guru-guru bahasa Inggris ke Indonesia. Itu termasuk pertukar saling produksi atau teologi. Itu juga bisa bertukar teknologi. Dosen Indonesia dikirim ke Saudi dan Saudi mengirim ulama-ulama ke Indonesia. Juga termasuk pertukar saling produksi atau foto produksi. Untuk hubungan ekonomi yang ketiga adalah hubungan utang-piutang. Satu negara dapat memiliki utang atau piutang dengan negara lain. Hubungan utang-piutang timbul bisa disebut oleh adanya hubungan perdagangan dan hubungan pertukar saling produksi. Sebagai contoh, Timur Resti mengipur kapal dari Indonesia dan dibayar dengan kredit. Kalau Timur Indonesia membeli pusat tembang di Amerika dan dibayar secara kredit. Sehingga timbul hutang-piutang. Buat dagang yang ditemukan ada info kapal yang timbul dan tiba selain kredit. Ini hutang-piutang. Jadi pada menurut ini mahasiswa akan mempelajari pengertian bisnis nasional. Apa itu bisnis nasional? Sejarah bisnis nasional pentingnya mempelajari bisnis nasional, tujuan dan membuat bisnis nasional ke konsep globalisasi dan sebagainya. Jadi maksudnya akan di bahasa bisnis ini disajikan dalam dua kegiatan. Pertama, konsep dasar bisnis nasional dan kedua, konsep globalisasi. Setelah mempelajari ini mahasiswa dapat mendefinisikan konsep dasar karakter bisnis internasional serta mobil ini serta globalisasi dan perusahaan dalam kodik internasional. Kalau mempelajari di bulan ini Anda dapat menjelaskan konsep-konsep dasar mengenai bisnis nasional. Konsep-konsep dasar mengenai globalisasi. mengenai globalisasi. Pengertian hasil. pengertian bisnis nasional. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional. Jadi, menurut Rukman dan Hogez bahwa bisnis internasional adalah penelaskan transaksi mengenai di seluruh nasional untuk menjelaskan perusahaan perusahaan individu dan organisasi. Ini menurut Rukman dan Hogez itu apa itu bisnis nasional? Jadi bisnis nasional itu satu ilmu. Ilmu tentang transaksi yang terjadi. Ilmu yang mempelajari transaksi yang terjadi melintasi batas negara. untuk tujuan memuaskan kebutuhan individu internasional. Kegiatan menukar kegiatan transaksi untuk memenuhi kebutuhan individu tapi melintasi batas negara. Itu sudah internasional. Bisnis internasional. Ini kata Sikmendan Leon Hogez is the study of transition taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individual administration. Moon Griffin dan Dan Puste international bisnis is any transition between parties promoted one country is part of international business. Jadi kalau Moon Griffin dan Puste bahwa bisnis nasional itu setiap bisnis saksi setiap transaksi bisnis yang dilakukan antar pihak dari lebih dari satu negara itu juga termasuk dalam bisnis internasional. Jadi kalau kita berbisnis transaksi dengan negara Malaysia itu termasuk kegiatan bisnis internasional. Jadi bisnis itu dilakukan antar pihak. Pihak itu melibatkan dua negara itu juga termasuk kegiatan bisnis internasional. Tapi menurut ball and battle jadi alibasa yang terjemput oleh alibasa Sari Jandur mengatakan bahwa bisnis itu merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas negara. Bisi ini tidak hanya termasuk penagangan transional dan pemanufaturan di negeri tapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi pariwisata perbankan periklanan konstruksi perdagangan kecerahan perbankan besar dan komunikasi masalah itu termasuk bisnis transional jadi yang penting kegiatan itu melewati batas negara bagaimana Indonesia mempromosikan Bali di luar negeri sehingga banyak wisatawan datang ke Bali juga termasuk bisnis internasional bisa berpredifisah dari wisatawan datang ke Bali bagaimana bisnis transional berbeda dengan bisnis domestik apa bedaan bisnis transional dengan bisnis domestik jadi selesai bisnis domestik itu melibatkan transaksi yang terjadi dari satu negara misi domestik jadi transaksi apabila transaksi terjadi dalam satu negara itu disebut dengan namanya bisnis domestik sedangkan bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik apa bedanya pertama negara yang terlibat dapat menggunakan negara berbeda jadi bisa berbeda jadi negara-negara itu dapat menggunakan berbeda di antar negara sistem hukumnya juga berbeda mudahnya juga berbeda sumber juga berbeda itu internasional itu kenapa berbeda karena setiap negara itu mempunyai mudah yang berbeda politik yang berbeda hukum yang berbeda kemudian sumber yang berbeda sehingga satu negara itu perlu melakukan kegiatan bisnis internasional jadi bisnis domestik itu adalah aktivitas bisnis yang secara nyata ditujukan pada bisnis negeri satu persen yang berkembang cimpung dalam bisnis mungkin melakukan hal ini secara sadar sebagai strategi yang dipilih atau mungkin secara sadar pada pasar domestik dengan maksud menghindari cara memasuki pasar luar negeri kemudian bisnis nasional bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bukan secara masalah ekspor lebih jauh terlibat dalam masalah dalam tempat bisnis jadi selain ekspor impor harus memahami lima masalah dalam kata penuh bagaimana ekonomi tersebut bagaimana hukum tersebut politik tersebut bagaimana budaya dengan itu tersebut yaitu bisnis nasional jadi kalau penguasa Indonesia mau memasuki pasar Malaysia jadi penguasa Indonesia harus memahami bagaimana ekonomi Malaysia bagaimana lingkungan hukum Malaysia bagaimana lingkungan budaya Malaysia bagaimana regulasi di Malaysia harus memahami dengan memahami pemasaran itu maka penguasa Indonesia akan lebih mudah untuk berbisnis di sana kemudian bisnis multinasional ini banyak negara bisnis di banyak negara dalam organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dalam produk perusahaan perusahaan dari perbedaan dan keunikan di negara menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan jadi kalau kita kalau pengusaha kita ini mengakui keinginan perusahaan berarti pengusaha itu perlu menggunakan strategi adaptasi adaptasi itu artinya menyelesaikan dengan keinginan yang dituju beda dengan globalisasi apa bedanya globalisasi dengan internalisasi kalau globalisasi itu pengusaha itu menggunakan strategi internalisasi semua sama ukurannya semua sama tapi kalau kalau internalisasi itu satu menggunakan strategi adaptasi artinya menyelesaikan dengan kebutuhan dan keinginan penduduk setempat sebagai contoh produk internasional itu pakaian jadi perusahaan Indonesia yang ingin mengekspor pakaian ke luar negeri harus melihat dari ukuran penduduk di luar negeri otomatis kalau orang Indonesia ingin mengekspor pakaian ke Amerika jadi bukan diselesaikan dengan penduduk setempat tidak sama orang orang Amerika itu strategi adaptasi KFC itu produk global karena kalau kita makan KFC di mana saja ada ayam kentang itu sudah standar kalau kita ke Malaysia membeli KFC kita akan disediakan ayam dengan kentang di Jerman di Hongkong di masjah itu namanya produk global sama ukuran itu standarisasi jadi kalau kita melakukan bisnis multinasional dalam bisnis multinasional ini pemasaran dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman perusahaan perusahaan menjadi perbedaan dan kemudian lingkungan negara sehingga kita harus adaptasi jadi disini kita harus melakukan adaptasi dan menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri kita melakukan adaptasi masjah-masjah pada kebutuhan dan keinginan yang sudah di pelanggan negara itu kita menjual produk pakaian ke Malaysia beda dengan ke Vietnam beda dengan ke Amerika adaptasi dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan sempat misi global atau transasional itu bisnis yang mempunyai pemanfaatan aset pengalaman perusahaan global dan melakukan perusahaan pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam satu negara produk global jadi kalau perusahaan global itu menggunakan strategi standarisasi semua standar bukan sama sehingga mana lebih efisien apakah menggunakan strategi adaptasi atau strategi standarisasi yang lebih efisien itu menggunakan strategi standarisasi karena mereka perusahaan global ini menciptakan yang sama ukurannya dan dijual ke banyak negara sedangkan perusahaan itu mendesain produk disesuaikan dengan kebutuhan tergirnan agar tersebut itu berada pasti dengan lingkungan sehingga banyak menggunakan biaya bagaimana bisnis nasional jadi ini pertama kita sejarah bisnis nasional bisnis sudah lama lakukan sejak tahun sebelum masih sudah ada bisnis internasional sebelum masih itu pendagang Indonesia dan Indonesia mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang hasil produksi itu sebelum masih jadi bisnis internasional sudah lakukan sebelum masih pada tahun 1900 British India Company mendirikan cabang di Asia disini sudah menunjukkan adanya kegiatan bisnis antar negara jadi perusahaan di India itu sudah memberikan cabang di Asia itu berarti perusahaan perusahaan Belanda di pada tahun 1950 membuka rute-rute perjalan ke timur bergabung untuk British India Company dan juga membuka kanto-kanto Indonesia juga ini menunjukkan bahwa tahun 1600 sudah ada kegiatan bisnis internasional karena ada cicirinya perusahaan-perusahaan Belanda membuka cabang di Asia itu menyebabkan banyak negara pada tahun 1700 peranggara kuelil Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama di atas 1865 bayar Jerman membeli pabrik di New York jadi perusahaan Jerman itu membeli pabrik di New York sudah melibatkan antar negara yaitu internasional pada tahun 1868 pusat Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri yaitu dengan didikannya pabrik singer swing di Skotlandia jadi ada pusat Amerika itu membangun pabrik di Skotlandia ini juga termasuk keingetan pemasan transional membangun pabrik tahun 1886 bayar mendirikan pabrik di Rusia yang bayar di Jerman dengan pabrik di Rusia ini termasuk keingetan pemasan transional bagaimana cara kita memaksui pabrik di satu negara itu satu cara memaksui pasar luar negeri pada tahun 1880 Singer menjadi orang siduna dengan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik di luar negeri dengan ekspor dengan menjual barang luar negeri yang luar biasa itu sudah masuk keingetan pemasan nasional ekspor kalau pemasan kedua bayar memberikan pabrik di Fransis dan juga pada tahun 1880 bayar memberikan pabrik di Belgia jadi pada tahun 19-1914 itu paling sedikit 30-70 perusahaan Amerika memiliki prasitas provinsi di dua atau tiga lokasi luar negeri bagaimana tahun 2021 ini bagaimana untuk pusat Indonesia nanti ada coba sebutkan contoh pusat Indonesia yang telah melakukan kegiatan pemasan nasional kegiatan 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 pada tahun 2021 18-18 pusat Amerika pertama kemudian jenial 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 altic mulai menangkan modal di dua negeri jenial ant krisler melakukan operasi di dua negeri ini contoh dari perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis nasional di sejarah ini kegiatan bisnis nasional sudah sejak 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 dilakukan sejak tahun 19-1916 2600 mengapa kita perlu mempelajari bisnis nasional jadi banyak alasan kenapa masa sekali perlu mempelajari bisnis nasional pertama anda bekerja cari peluang kerja jadi dengan mempelajari bisnis nasional bisa mendapatkan peluang untuk bekerja di tingkat internasional bisa bekerja di pusat internasional dapat pengalaman jadi untuk dapat bekerja di pusat internasional maka mahasiswa itu wajib untuk mempelajari penting untuk mempelajari bisnis internasional yang kedua tentunya masa perlu memahami perlu memahami internasional sehingga dapat peluang karir dan dapat berinteraksi secara efektif dengan dengan lain dengan belajar dengan belajar bisnis nasional dengan belajar bisnis nasional yang mahasiswa bisa mendapatkan peluang karir dapat berinteraksi dengan efek dengan lain yang lain kedua yang mahasiswa bisa bekerja di pusat internasional bisa bekerja di pusat asing dengan cara berbahasa Inggris kalau Anda ingin bekerja di pusat asing di luar negeri Anda harus belajar bisnis nasional harus tahu tentang bisnis nasional Anda bisa bekerja di pusat yang dimiliki oleh perusahaan dengan lain yang ketiga Anda bisa bersaing dengan persen Anda bisa bersaing dengan Anda di luar negeri Anda harus tahu bisnis nasional harus mempelajari bisnis nasional sehingga Anda bisa bersaing dengan persen yang keempat yaitu Anda untuk mengikuti mengapa untuk mengikuti perkembangan teologi bisnis untuk mengikuti perkembangan teologi bisnis kita juga mempelajari bisnis nasional dan juga untuk mempelajari tentang budaya masing-masing negara kita harus mempelajari bisnis nasional kalau Anda ingin tahu bagaimana budaya bisnis orang Arab Anda harus belajar bisnis nasional bagaimana cara berbisnes orang Arab kalau Anda ingin bagaimana kembali bisnis orang Perancis Anda harus mempelajari bisnis nasional anda mempelajari bagaimana berbisnis orang Perancis dan sebagainya jadi kita ini mempelajari bisnis nasional untuk dapat pengalaman mudaya dengan mempelajari bisnis nasional kita bisa mengikuti seperti perkembangan teknologi berusaha bisnis, kita bisa mencapai peluang, peluang karir, kita bisa bekerja di perusahaan asin, di perusahaan nasional, kita bisa berhasil efektif dengan media belajar dari perusahaan bukti nasional, dan dapat pengalaman yang berharga. Inilah pentingnya kita mempelajari bisnis bukti nasional. Jadi jika Anda tinggi pengusaha, Anda sukses di melakukan kegiatan pemasangan masjid, Anda juga bisa membuat rencana untuk memasuki pasar negeri, untuk ekspansi luar negeri. Untuk ekspansi luar negeri, Anda harus belajar bisnis, Anda harus paham bagaimana cara memasuki pasar luar negeri. Anda harus belajar ini. Jangan saja puas di dalam negeri, tapi juga Anda coba untuk ekspansi luar negeri. Dalam bisnis nasional, terdapat beberapa aktif pokok. Ada pokok yang diciri dalam bisnis nasional di berbagai negara. Ada namanya visibel, ada namanya invisibel. Visibel itu dapat dilihat. Jadi perdagangannya dapat dilihat, dapat dirasa. Kalau yang visibel itu apa? Pendagangan barang-barang, tidak dapat dilihat. Pendagangan misalnya karet, kayu, itu masuk visibel. Komputer, smartphone, itu masuk visibel. Ekspor dan import. Ekspor-import barang belakangan. Jadi apa yang dapat dilihat dapat dirambah. Kalau yang invisibel itu apa saja? Servis ekspor dan import. Termasuk invisibel. Servis import, ekspor dan import. Jadi perdagangan terdapat jasa, misalnya pertukaran guru, pertukaran guru ngaji, bank, perjalanan, perjalanan, perpergian turisme, para wisata itu termasuk tidak dapat dilihat. Jasa tidak dapat dilihat. Misalnya TKW, Jawa Dita, Keluar Negeri, juga termasuk visibel. Perawat, pertukaran perawat, ekspor perawat, itu juga termasuk visibel. Jadi ada dua macam. Ada dua fikas pokok ini. Sepertinya tidak bisa terhadap pertama visibel. Kalau kita ini kan visibelnya dalam bidang ke Taiwan, ke Malaysia, ke Arab Saudi, dan sebagainya. Jadi apa esensinya? Pertama, pencarian kebutuhan pelanggan global. Jadi bagaimana cara kita ingin mengetahui kebutuhan pelanggan global, kita harus melakukan riset pemasaran, dan menganalisis segmen-segmen pasar, serta berupaya mengetahui apa persamaan, apa perbedaan. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggan global, kita harus melakukan riset pemasaran. Supaya kita tahu apa kebutuhan mereka, kita mengadaptasi produk jasa dan elemen-elemen bawaan pemasaran untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Setelah kita tahu apa kebutuhan mereka, kita mengadaptasi produk jasa dan elemen-elemen bawaan pemasaran untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kemudian setelah kita memuaskan keputusan teologi dan publikasi-implikasi dari biaya dan harga serta pengembangan basi data, informasi pelanggan global seluruh distribusi. Kita catat, kita dokumentasikan data informasi pelanggan global. Jadi tiga langkah kita mencari kebutuhan global. Pertama, melakukan pemasaran, menalisis mesin di pasar, serta berupaya mengetahui apa kesempatan perbedaan, kedua, mengetahui produk jasa dan elemen bawaan pemasaran untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, dan kita memuaskan keputusan teknologi dan komplikasi dari biaya dan harga serta pengembangan basi data, informasi pelanggan. Jadi kita punya data pelanggan global. Kemudian rasanya kita bisa berkomponsi secara lebih baik, atau lebih baik dalam kompetisi. Kita menilai, memantau, dan menjawab kompetisi global dengan menawarkan nilai yang lebih baik serta mengembangkan cita biaya unggul dan menuntutkan posisi produk. Cukupan produk yang lebih luas, harga yang lebih murah, harga yang terjangkau maksudnya, kualitas tinggi, kerja yang baik dan distribusi peringkatan jasa. Jadi kita bisa menilai bagaimana produk kita, bagaimana harga, bagaimana kualitas produk kita, bagaimana kinerja, bagaimana distribusinya, bagaimana periklannya. Kita pantau, kita jawab. Kita tawarkan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Kita kembangkan cita biaya unggul, dan kita tentukan posisi produk. Produk yang lebih luas, harga yang lebih terjangkau, produk yang berkualitas tinggi, dan sebagainya. Kita juga mengikuti bahwa para pesaing dapat mengikuti BNN, 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 dengan tujuannya berlainan. Ini kita lebih banyak berkomotisi. Kita selalu menilai, memantau, menjawab produk global, dengan menggunakan nilai yang lebih baik. Kita menggunakan cita biaya unggul dan berkualitas yang baik, maka pelanggan. Ini cara dapat menggunakan persaingan. Kemudian kita selalu, salah satu pertama, pengordinasian aktivitas atas bisnis. Jadi kita selalu mengkoordinasi, mengordinasikan, dan mengintegrasikan sebagian bisnis. Serta menerapkannya untuk sebuah negara, wilayah, dan pasar global. Dengan melibatkan sentralisasi, delegasi, standardisasi, serta dari tanggap lokal. Sentralisasi bisa, delegasi, dan adaptasi. Jadi biasanya dalam melakukan kehidupan kita mendapatkan kendala. Apa kendalanya? Pertama, lingkungan global, bervariasi, tidak sama. Adanya kebijakan industri, dan dari pemerintah. Karena itu yang membatannya. Pertama, kebijakan pemerintah. Dari tempat, ekonomi, pemerintah, pemerintah budaya, pemerintah kultur, pemasaran, dan keuangan. Karena ada pemerintah kursus, maka uang asing, dan inflasi. Ini adalah keadaan-keadaan yang kita hadapi dalam kegiatan misintasional. Ini adalah tarif, pajak, itu kendalanya. Banyak abatan tarif. Ada tarif, dan sebagainya. Patuan-paturan, birokrasi, ekonomi, kegiatan budaya, infrastrukturnya di mana, serta kendala keuangan. Karena beda mata uang, beda cara. Ini pentingnya, memahami bisnis asional. Jadi banyak organisasi besar telah melakukan operasi dikandasional oleh ekonomi global. Kita perlu meningkatkan pembahaman akan hal ini dan mengembangkan peluang kari. Kemudian, kita bekerja untuk perusahaan di negara lain. Pada integrasi teknik, perusahaan untuk menyebar ke negara, dan bahkan ditutup untuk mampu memberi kebutuhan peluang dunia. Tipikasinya setiap perusahaan pendah harus siap bersaing secara intasional, harus siap menjadi bagian di atas bisnis asional tersebut. Jadi kalau kita ingin bersaing, pertama kita harus tahu bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris, harus paham. Sebenarnya setelah bahasa Inggris, kita bisa bekerja di pusat asing, bisa bersaing dengan pusat asing, dengan agresa kita bahasa global. Mengenal teknik dan alat bisnis kini, pengembangan ilmu, pertahuan, teknologi dibilang bisnis, terdengar cukup pesat, sehingga perubahan dapat terjadi setiap saat. Dalam kaitan tersebut, kita senantiasa perlu mengetahui perkembangan teknik dan alat bisnis kini. Kita juga dengan belajar bisnis nasional, kita bisa mengelola bisnis. Lasi bisnis pada dasarnya adalah aktivitas antar manusia, sehingga aspek budaya, aspek politik, aspek sosial tidak akan terlepas dari masalah bisnis. Bisi nasional dalam perkembangannya menggunakan produk informasi, budaya, politik, dan aspek sosial lainnya yang dapat membengaruhi atas bisnis. Jadi kalau Anda buka usaha, Anda mau berbisnis di Saudi Arabia, Anda tahu bagaimana budaya Saudi Arabia, bagaimana lingkungan sosial Saudi Arabia, politik Arab Saudi Arabia, dengan mengatai itu Anda akan mudah berbisnis di Saudi Arabia. Tujuan dan manfaat bisnis nasional. Bagi banyak perusahaan, keterlibatannya dalam bisnis nasional lebih banyak dilatarbakan oleh motif untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kenapa kalau kita memasuki perusahaan negeri, karena kita ingin menjamin kelangsungan hidup perusahaan perangkitan diri. Dengan kulis tersebut, terlihat sedikit banyak industri multinasional yang muncul dan berkiripan dari industri, baik di tingkat regional maupun internasional. Contoh, di Amerika Serikat, bangkitnya perusahaan multinasional yang muncul dari perusahaan lokal, regional di Amerika Serikat pada tahun 1880-an terjadi secara bersama dengan makinnya perusahaan nasional. Lebih dari itu, kesungguhan yang terjadi adalah perusahaan akan tepat bertahan dan menjadi unggul di abad mendatang karena perusahaan global. Perusahaan yang tidak mampu bersaing perusahaan global, apabila beruntung akan diakusi oleh perusahaan yang lebih dinamis. Jika tidak berubah, perusahaan sebut akan hilang begitu saja. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis nasional, yang berorientasi pada perusahaan orientasi. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang sering dikali tidak sadari dari sifat dunia ini. Dalam hal ini ada tiga orientasi yang menjadi perusahaan dalam bisnis nasional. Pertama, etnosentris. Kedua, polisentris, geosentris. Dan keempat, kemudian perlu jadi regionesentris. Jadi etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal itu istilah yang lebih unggul. Seorang dengan orientasi ini melihat bersama dalam pasar dan percaya bahwa produk dan keempat yang sukses itu istilah yang unggul. Itu harus dipakai di mana-mana. Dalam perusahaan yang etnosentris, operasi luar negeri sedangkan kurang penting dibandingkan domestik. Terutama untuk melempar kelebaran produksi dalam domestik. Wacana untuk pasar luar negeri dikembangkan dikatakan dalam negeri, menggunakan kebijakan dan postur yang dipakai di dalam negeri. Ini etnosentris. Jadi mengembangkan kantor dalam negeri menggunakan kebijakan dalam negeri. Tidak ada riset pemasaran sistematis yang di dalam negeri. Tidak ada modifikasi produk yang cukup mendasar, dan tidak ada perhatian yang sungguh pada kebutuhan kembangan pasar luar negeri. Karena orientasi ini berasumsi yakin bahwa negeri asas ini adalah yang diunggul, etnosentris. Kemudian polisentris. Polisentris merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang dasarnya pada setiap negara unik dan berbeda. Jadi kalau Anda berpendapat yakin bahwa setiap negara itu unik atau berbeda, berarti Anda mengadu orientasi polisentris. Tapi kalau Anda berpendapat bahwa negara yang lebih unggul, itulah Anda mengadu etnosentris. Cara untuk mengerai struktur setiap negara harus dapat menyelesaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara. Dalam tahap polisentris, anak perusahaan dilindirkan di pasar negeri, setiap anak perusahaan berpasti secara indipendan dan tentujuan dan rencana pemasaran sendiri memasarkan diimbulisasikan dengan pasar negara dan pasar negara. Dengan pernegara, dengan setiap negara, memiliki kebijakan pemasaran ekonomis sendiri. Ini nama polisentris. Anda bisa mendirikan pabrik, bisa dengan perusahaan, berarti Anda mengadu polisentris. Kalau Anda punya bisnis, tidak usah Anda tidak mau mendirikan pabrik lagi, berarti Anda hanya mau membangun pabrik dalam negeri, karena Anda pendapat bahwa negara itu lebih baik, berarti Anda mengadu paham orientasi etnosentris. Pada geosentris dan regiosentris, perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar, dan mencoba mengembangkan strategi penerpadu secara regional atau dunia. Wilayah yang disebut dengan perang dunia yang melihat persataman dan perbedaan dalam pasar, negara serata mencoba menciptakan sali global yang benar-benar responsif pada kebutuhan dan kehidupan. Regiosentris ini merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Itu artinya manajemen harus mempunyai pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia dengan orientasi etnosentris atau polisentris, atau kombinasi keduanya. Perusahaan etnosentris melakukan perusahaan dan penjaman kemasannya. Kalau kita agak lebih jelas, kita dapat lihat pada gambar satu ini, ini adalah orientasi manajemen dan perusahaan. Jadi pertama ada etnosentris, jadi kalau ada pengusaha yang menganut orientasi etnosentris, dia menganggap yakin bahwa negara sendiri adalah superior, melihat persataman dan lain-lain. Sehingga dia tidak akan membangun pabrik luar negeri, tidak akan membangun pabrik luar negeri, dia sedang membangun pabrik luar negeri, melakukan riset pasar luar negeri, karena dia menganggap bahwa negara sendiri itu lebih baik, waktu super unggul. Sedangkan kedua itu namanya polisentris. Setiap negara, tuan rumah unik melihat perbedaan dengan lainnya. Kalau Anda orang polisentris, Anda yakin berpendapat bahwa setiap negara itu punya keunikan dan perbedaan. Sehingga Anda akan beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Ini polisentris. Sehingga Anda tidak membangun pabrik luar negeri, ingin melakukan riset pasar luar negeri, karena Anda mengadaptasi menjadi polisentris. Dengan prego-scientis ini melihat persamaan dan perbedaan dalam wilayah dunia, mempunyai pandangan etno-scientis dan poli-scientis terhadap bagian dari dunia lain. Ini adalah kombinasi antara etno-scientis dan poli-scientis. Jadi melihat persamaan dalam dunia. Apa persamaan, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Kemudian nanti mempunyai pandangan etno-scientis terhadap bagian dari dunia lain. Etno-scientis pandang dunia melihat persamaan perbedaan dalam negara sendiri dan negara tuan rumah. Anda bandingkan antara negara sendiri dengan negara tuan rumah. Melihat apa persamaan antara negara sendiri dan negara tuan rumah. Ini namanya geocentris. Kita latihan sekarang. Jadi setelah Bapak jelaskan tadi, Anda latihan. Pertama, untuk memperdalam pemahaman Anda melihat latihan di atas, kerjakan latihan berikut ini. Pertama, Anda menjawab soal perbedaan ini dengan video rekod jawab Anda dengan YouTube. Nanti Anda posting link-nya di BPA atau di Google Classroom. Yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis nasional. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis nasional. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis nasional. Tiga, jelaskan secara singkat orientasi milisme dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Kemudian, empat, sebutkan contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis nasional? Yang lima, jelaskan secara bisnis nasional. Enam, jelaskan etnocentris, polisentris, tegosentris, dan geocentris. Silakan buka link ini. Anda tonton video sebuah di atas. Siapa pembicara dalam video di atas. Jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang pembicara dalam video tersebut di atas. Video rekod, semua jawaban Anda di atas, dan posting di grup WA dan Google Classroom. Ini minggu depan sudah dikumpulkan jawaban ini. Anda video rekod jawaban ini. Anda posting di jawaban Anda di grup WA. Inilah yang Bapak sampaikan. Kita dulu. If you're looking for a CRM, get monday.com Inilah yang Bapak sampaikannya. Semoga yang Bapak sampaikan dapat Anda pahami. dan jangan lupa Anda bisa menonton berkali-kali video ini. Dan cuman Anda pahami. Jika Anda komen nanti di YouTube ini. Silakan komen dan Anda jawab latihan semua itu dalam bentuk video rekod dan YouTube. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.